Ya Sob, untuk buka bautnya laptop Ini ya Ini, nempel, kuat ya Sob Halo Sobat, apa kabar? Semoga sehat selalu Kali ini kita mencoba menggunakan bor elektrik Yang harganya cukup murah Seratus ribuan Disini ya Disini sudah dapat beberapa aksesoris Coba kita buka ya Kita sudah mendapatkan charger Kemudian Ada mata bor juga Sepertinya Lalu Ada yang begini Ini mungkin untuk komputer bisa ya Kita buka pakai itu Kemudian ada juga Yang seperti ini Jadi Semuanya ada empat ya Yang kita dapat Nah, tapi Kalau menggunakan Bor ini untuk Membuka laptop Kita Agak kesulitan Karena Ini yang dikasih Terlalu besar Ya, seperti ini Terlalu besar Nah, sedangkan biasanya Saya membuka laptop Menggunakan obeng yang seperti ini Yang ujungnya agak kecil ya Untuk itu Supaya kita bisa Menggunakan bor ini Bor ini Untuk membuka laptop Saya membelinya terpisah Saya membeli obeng ini Terpisah Nah Disini kita Mendapat 8 Obeng Ujungnya Ini ya Ada yang kecil Nah Kita pakai yang ini Untuk Membuka Laptop Itu saya pakai Yang seperti ini Kelihatan gak Nah, ini ya Sudah kita pasang Jadi kalau ditekan yang atas Ini tombol yang atas ini Ini untuk membuka Membuka mur Kalau yang ini untuk Memasang Terus di bagian atas ini Ini ada center Tuh ya Lumayan terang ya Center ya Terus di bagian bawah sini Ada Kalau ditekan Itu indikator baterai Kalau nyala semua Berarti Full ya Baterainya Terus Untuk memasang Powernya Di belakang sini Belakang sini Nah, sekarang Kita coba Untuk Membuka Mur Laptop ini ya Sobat Sebelumnya Saya juga Ini Membelikan Aksesoris yang Berbeda Yaitu Ini Seperti ini Ini Kalau Kita pasang Disini Jadi Seperti ini Ini saya belikan Terpisah juga Sobat Kemudian Nanti Kita Bisa Menggunakan Obeng Yang Seperti ini Seperti ini Mungkin Kita langsung Praktekkan Aja ya Jadi Ini Kita buka Seperti ini Nah Ini Bisa Ditaruh Disini Nah Jadi Bisa Seperti ini Ya Sobat Seperti ini Tadi Kurang Pas Jadi Obeng Yang Seperti ini Kita Bisa Pasang Di ujungnya Ya Sobat Jadi Seperti ini Kelihatan ya Jadi Bisa Diganti-ganti Ujungnya Terus Saya juga Apa Namanya Bisa Menyambung Ujungnya Untuk Obeng Handphone Seperti ini Ya Ini Obeng Handphone Yang Seperti ini Juga Saya Bisa Sambung Ke Kepalanya Yang Tadi Ya Saya Coba Lihat Lihat Kita Sambungkan Kesini Sambungkan Tidak ada Pengunci Di sini Tapi Kalau Kita Sudah Kuatkan Ini Sudah Bisa Seperti ini Jadi Obeng Yang Ini Tadi Gagangnya Tidak Kita Pakai Lagi Udah Tinggal Disambungkan Ke Ujung Sini Sekarang Kita Coba Buka Laptop Ini Ada Juga Yang Kayak Gini Ini Juga Bisa Disambungkan Kesini Untuk Di Tempat Yang Apa Posisinya Belok Gitu Ya Jadi Bisa Nanti Di Ujung Bisa Kita Kasih Yang Seperti Ini Boleh Ini Obeng Yang Kayak Gini Kita Taruh Di Ujung Boleh Ini Ya Sob Oke Langsung Aja Sobat Kita Praktekin Gimana Kuat Apa Enggak Dia Buka Laptop 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 Nempel Kuat Ya Sob Lumayan Cepet Ya Kita Bandingin Pakai Yang Manual Ya Lumayan Lama Tinggal Tinggal Ditekan Ditekan Sop Sudah Ya Kalau Murnya Banyak Lumayan Lumayan Cepet Jadinya Ya Sudah Mana Lagi Sekarang Kita Coba Hardisk Ya Hardisk Lagi Ya Ganti Ujung Ujung Hardisk Itu Pakainya Yang Ini Kita Ganti Eh Sorry Nah Kita Pakai Yang Ini Yang Ini Kuat Kita Pasang Disini Ini Buat Buka Murnya Hardisk Mantap Ya Lumayan Nih Bisa Ya Sop Nih Deketin Ya Suat Ya Dia Muternya Ini Kalau Apa Merekatkan Bautnya Itu Kita Tekan Yang Bawah Bisa Ya Sop Ngelepas Tekannya Yang Atas Penceng Ya Lumayan Ya Oke Jadi Segitu Dulu Ya Sobat Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Jadi Kita Bisa Buka Laptop Itu Cepet Ya Thanks Thanks For Watching